Namaku Superbowl, dan inilah kisah. Terima kasih, Pak Cik. Cinta. Superboy. Ini pas apa? Terima kasih, Superboy. Ini semua kelihatannya menyenangkan sekarang. Tapi sebelum saya menjadi Superboy, saya hanya seorang pembangun. Bernama Boy. Boy! Eh, ngapain kamu tidur di sini? Hah? Daksa malas! Maaf, En. Saya ketiduran. Saya habis bersihin kau. Tapi semua pekerjaan saya sudah selesai dari sebuah tadi. Saya sudah siapin sarapan. Baju juga sudah saya cuci. Tadinya saya cuma istirahat sebentar. Tapi saya ketiduran. Enak aja istirahat. Bapak-bapak kamu ini liburan di hotel apa? Wah, kamu ya semakin hari saya berhatiin makin gak tahu diri. Ngapain juga dulu ibu saya mau sinikah sama bapak kamu. Sampai mereka meninggal setelah kan. Dan akibatnya, Pak? Saya dibebani sama dua adik tiri yang penyakitan kayak kamu. Kamu tahu? Kamu sadar gak sih? Kamu saya biarin tinggal di sini buat jadi apa? Jadi pembantu, kamu tahu? Kalau mau malas-malesan, saya gak keluar dari rumah ini. Pergi bisa selamat gak kamu di luar sana? Jalan. Jangan usir saya dan ayo. Saya bohong. Kalau kamu gak mau diusir, saya gak mau lihat kamu malas-malesan begini lagi. Pergi? Iya. Saya janji. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Buktiin omongan kamu ya. Hah? Beresin di situ. Beresin sana. Kak Boy. Kenapa Kak Boy basah kuyuk? Apakah ini marah kekal lagi tanpa sebab? Enggak, Boy. Jangan bicara seperti itu. Kalau aja sakit seluruh orang pernah pesen aku ini gak parah. Kakak pasti bisa jadi pelari, Kak. Tapi Kakak terpaksa berhenti untuk ngurusin aku. Dan Kakak mau jadi pembantu yang karyanya untuk membiayai pengobatan aku. Kakak tuh udah banyak pengorban kau untuk aku. Kakak bahkan sering gak makan untuk beli obat aku. Sampai-sampai sekarang Kakak akan masak kita asma gara-gara aku. Gara-gara kondisi dengan Kakak yang rumah. Kakak gak berhasil jadi pelari. Itu bukan karena kamu. Tapi karena kemampuan Kakak yang kurang baik. Kakak pasti bohong. Sudahlah. Kamu jangan bicara seperti itu. Biarpun ini cuma Kakak tiri kita. Tapi dia tetap kakak kita. Kamu harus menyanyi dia. Seperti kamu menyanyi Kakak kandung kamu sendiri. Ayah selalu mengatakan hal itu. Kamu bisa akan melakukan itu. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan Reddy bisa berdoa. Kakak janji. Suatu hari nanti Kakak akan berikan kehidupan yang baik buat kita berdoa. Tiap hari aku hanya bisa melihat cinta dari jauh. Tapi tiap hari aku makin jatuh cinta. Apa yang aku pikirkan? Dia tidak mengenal aku. Dan berbuat seperti dia gak mungkin bersama aku. Seorang pembantu. Seandainya aku bisa menjadi pahawan sopria. Aku bisa menolong orang-orang. Supaya nasibnya tidak seperti aku dan Ayu. Dan aku bisa mewujudkan impianku menjadi pelari nasional. Hai sayang. Wah luar biasa kamu cantik sih. Wow. So romantic. Aku siapin ini semua buat kamu. Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini. Tepat satu tahun dari pertama kali kita ketemu. Oh my God. Kamu tahu? Kamu adalah laki-laki yang paling paling luar biasa. Aku ada satu kejutan buat kamu. Apa? 바unda? Ayah! Tadah! Ayah! 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 Rajai! Karin! Maaf! Akhirnya! Tunggu-tunggu, tunggu! Ini garisnya 1960. Tunggu!" Tunggu tenang! Tunggu sajaеннаяém! Kamu gak mau Kamu gak apa-apa Ini sukaran gak kamu ya Ayo pemasi barang-barang Tidak usah Tidak Saya bojol Saya tidak punya siapa-siapa lagi Dekat kopi yang berbeda dari kamu Ayo kamu bisa bertahan Eh jiwa ya dengar ya Kamu memang gak saya usia Tapi hukumannya Saya buruk kamu disini tanpa makan dan tanpa minum Jatuh gue coba kamu Ayo pun aku bingung Kenapa sih kamu masih berbeda dari dia Kamu kan udah dapat harta orang tua kamu Dari harta itu Kamu beli mobil Beli rumah Masih ada uang yang tersisa Gak penting lagi Dia disini sama adiknya itu tuh Iya Tapi uangnya tinggal sedikit Karena Biar di mana-mana aku masih berulia Kamu tahu kan Kalau bayar pembantu sekarang berapa? Paling murah 500 ribu Kalau dia kan gratis Aku bayar perjanjiannya kan Cuman Dia tinggal disini Tapi aku ntar bayarin pengobatan adiknya Dan itu murah Kurah apalagi dokternya Masih teman kuliahku dulu Ya kan Jadi dapet diskon Aku perlu dia Biar dia tetap ada disini Tapi dia tetap harus aku hukum Lagian dia gak mungkin pergi dari sini Dia gak punya siapa-siapa di luar sana Dulu Dulu Sebelum dia tinggal disini Dia tuh memang pelari yang berbakat Dan aku gak mau kalau sambil dia di luar sana Dia jadi atlet Dan jadi saingan aku Aku harus jadi nomor satu Kalau aku jadi nomor satu Aku punya segalanya Aku kayak Itu orang yang kadang usir dari sini Biar di jalanan Kamu benar sayang Kamu benar Terima kasih telah menonton Ini Udah persis ya Karena ngabing baunya Eh Eh Cepat Bersin barang kamu Saya sama Kak Arirmu datang ke acara bulanan warga Di taman hiburan Kamu ikut saya Bawain barang-barang saya Kamu gimana sih Udah tuh saya memutah Bukannya ini plastik Ini salah kamu sendiri Cepat-cepat Seperti apa Masa depan Pecundang seperti aku Kamu mau drama Kenapa yang harus saya bayar Dua lima ribu Maaf Saya cuma punya omen lima ribu Permisi Terima kasih telah menonton Apa orang seharusnya memiliki kalung ini ada sekitar sini Apa mungkin dia Gak mungkin orang selama dia memiliki kalung ini Tapi gak ada orang lain disini Aku harus pastikan Hei kamu Tunggu sebentar Ada apa-apa Saya akan ramal kamu Dan kamu gak perlu bayar Hei ikut saya Ternyata benar Apa maksud kartu itu Dia akan menjadi orang penting untuk dunia ini Tapi belum waktunya untuk dia tahu tentang masa depan dan takdirnya Banyak hal yang saya ketahui tentang kamu dari kartu ini Kamu sering disiksa dan dihina oleh kakak diri kamu Tapi kamu tetap bertahan karena adik kamu sedang sakit Itu Itu gak benar Gak ada yang menyiksa saya Saya juga tahu Bahwa kamu orang baik Kamu tidak pernah menjelekan kakak diri kamu Iya kan Ambilin Dia membutuhkan peluari dari masalah kamu Enggak Saya gak percaya dengan jimat Ini bukan jimat Ambil saja benda ini Ini hadiah dari saya Kamu akan lihat manfaatnya Ayo ambil Terima kasih Saya permisi Ini cuma kalung biasa Yang mungkin bisa menyelesaikan masalah Jika kamu tunggu bentar disini Aku akan ke belakang Oke Dimana-mana ya Ya Mbak Cinta Hai boy Mbak Tuhan nama saya Ya iyalah saya tahu Kamu kan tangga saya Kamu menarik deh Beli dimana Oh Gini Ada yang kasih ini ke saya Kalau Mbak Cuka Ini boleh buat Mbak Cinta Kamu yakin Kamu baik sekali Makasih ya boy Lo mau ganggu adik gue Lo pembantunya Randy kan Iya mas Robby Kamu ini kenapa sih Dia tuh gak ganggu saya Dia tuh cuma mau kasih saya kalung Nah denger ya Cinta gak perlu hadiah dari pembantu Mendingan lo pergi dari sini Dan jangan ganggu adik gue lagi Robby Kamu kenapa sih Kok kamu kayak gitu sih Aku gak suka aja sama dia Randy bilang kalau dia itu gak bisa dipercaya Kita kan gak tahu apa yang ada di pikiran dia Gue udah dalam diri ke sana Sana Randy Apa salah saya Berani-berani ya Kamu mengganggu cinta Siapa mau kasih kalung segala Kutah kamu itu dimana Asal kamu tau ya Robby tuh sahabat saya Dan dia tuh kapten tim pelari Kalau siapa hubungan saya rusak sama dia Kamu tau akibatnya Randy Saya gak ada maksud apa-apa Tapi kamu tetap harus dukung Gak bisa saya nakiknya begitu aja Malam ini kamu gak boleh masuk rumah Kamu di luar sana Jangan lupa Eh Bintang lo Maaf mas Saya bisa berikan maaf saya Selesai menyimpannya Tunggu di obat adik saya Kamu pikirin Apa ini Bangun 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 Selain lupa itu sekarang Lampak Saya Saya gak ada uang Kau 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 Banyak terjadi Asmahku Asmahku gak kambing lagi Padahal aku gak pakai ubat Asmah Surabaya Bagaimana aku bisa sampai Surabaya Enggak Ini gak mungkin Gak mungkin aku harus jauh ini Dari jalan ke Surabaya Hanya ada satu cara Aku harus lari lagi ke jalan Aku harus lari 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 ke jalan Kau ini bisa membuat aku lari dengan cepat. Aku seperti macan kumbang. Salah satu binatang yang paling cepat. Ini luar biasa. Tapi aku gak bisa berhenti kecuali menempatimu. Boy. Mbak Cinta. Tenang, mbak. Tenang. Boy. Kamu matahin di kamar saya? Maaf, mbak. Sangat sengaja masuk kamarnya, mbak Cinta. Saya tahu kalau ini kamarnya, mbak Cinta. Ya, lu ngapain di kamarnya, mbak Cinta. Maaf, mas. Sangat sengaja masuk kamar ini. Saya tahu kalau ini kamarnya, mbak Cinta. Lu banyak ngomong, mbak. Lu berani masuk kamarnya, mbak Cinta. Robi, Robi. Robi. Masuk, masuk. Robi. Kamu matahin di kamarnya, mbak Cinta. Belum betul niatan jahat sama aku. Dan kalau malah dia nyasar ke kamar aku, gimana? Gak mungkin, gak mungkin Cinta. Dia udah berani masuk ke rumah kita, dia melihat kamar kamu. Dia pasti ada niatan jahat. Dan aku harus kejahat ini sebelum jahat kamu. Robi. Mbak Cinta. Mbak Cinta. Tadi Papa lihat dari jendela dia masih berdiri di luar. Mending kita cek di rumah Randy, Pak. Abis itu kita lapor polisi. Gak perlu seperti itu. Aku rasa dia memang gak sengaja masuk kamar aku. Dan sepertinya wajahnya orang baik-baik kok. Aku gak percaya itu. Kalau dia gak dikasih pelajaran sekarang, dia bakal ngulangi lagi. Cepet juga larinya anak itu. Hebat juga dia. Papa ini gimana sih, Pak? Kok malah uji-uji dia? Mari kita cek barang ke dalam. Siapa tuh aja dia ngilang. Pak, sini. Sini. Sini, ikut. Lenghi, ada aku sekarang. Pak Cinta, benar dia kan yang masuk ke kamar kamu? Iya. Tapi dia gak melakukan apa-apa. Saya tuh gak apa-apa. Gak main kamu masuk kamar Cinta tanpa izin. Pasti pikiran kamu kotor kan? Kau biarnya jelek kan? Lenghi, jangan! Jekong! Pak Darwin, saya, saya kebawa emosi. Pak Darwin, Cinta, tenang aja. Maafin ya, pembantu saya tuh emang agak. Tapi sebentar lagi kita akan laporin dia ke polisi, terus dia harus penjara. Jangan, jangan lapor polisi. Kenapa sih, Pak? Orang kiri itu bahaya kalau dibiarin perkejaran bebas. Untung aja dia belum gak apa-apa yang Cinta. Saya gak tahu kenapa dia ada di kamar Cinta. Tapi saya percaya sama dia. Saya tidak akan pernah salah mengenilai karakter orang. Saya rasa dia bukan orang jahat. Dan saya rasa dia patut diberi kesempatan. Saya setuju dengan Papa. Saya yakin bahwa itu bukan orang jahat dan gak ada niatan jahat terhadap saya. Jangan dong, Pak. Orang kiri mana pantas dikasih kesempatan. Dia pasti bakal ngakuinin lagi dan dia bakal selain Cinta. Robby, kamu percaya sama Papa. Boy, selama ini saya meluangkan waktu saya untuk melatih dan mensponsori lari jarak pendek profesional. Robby adalah kapten tim dan Randy adalah anggotanya. Dan selama ini mereka selalu kalah dalam kompetisi. Keliatannya kamu lari cukup kencang dan tim kami butuh kamu. Kau nih, saya dan Randy akan bisa lari lebih cepat. Kita gak perlu orang kayak dia. Maaf, Pak. Darwin, tapi dia, dia gak mungkin bisa ikut tim lari kita karena dia kan sakit asma. Dia juga lemah. Lagi-lagi ini gak pantas untuk gabung sama kita semua, Pak. Diam kamu. Saya yang menentukan siapa yang pantas atau tidak. Dan, Boy, saya tunggu kamu tiga hari lagi di stadium saya untuk seleksi masuk tim. Siapa tahu kamu bisa bagus dan kamu bisa terpilih masuk tim saya. Dan itu akan berubah nasi kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Sepertinya kita semua sepakat. Saya permisi dulu. Boy, semoga kamu berhasilnya masuk tim. Saya yakin kamu gak ada niat dan jahat terhadap diri saya. Terima kasih. Permisi. Suasaranya sepi. Karin sudah pulang ke rumah. Sepertinya hari ini juga sudah tidusinya. Ini kesempatan aku untuk latihan hari. Iya. Aku harus belajar mengotrol diriku. Kalau enggak, aku gak bisa ikut bertahan. Iya. Aku harus belajar mengatuh kecepatanku. Aku harus belajar. 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 Terima kasih telah menonton! 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 그러 Awesome! Terima kasih telah menonton! Salahmu tiba-tiba ada kilat ya Kalung, kalung itu Kalung itu yang membuatmu bernambar petir Kalung, kalung itu Kalung, kalung itu Kalung, kalung itu Masuk saya Masuk Kamu Kamu Maria kan Peramalian waktu itu Bagaimana kamu bisa menemukan saya Saya bisa mengetahui dimana kalau itu berada Dan saya punya firasa Ada yang ingin mengambil kalung itu Karena itu saya datang ke sini Saat kamu di kamar mandi saya menggantikan kalung kamu Yang ada pada hari ini Cuma kalung imitasi yang akan memberikan dia pelajar Terima kasih Ambil ini Oh ya kamu tadi bilang katanya ada yang mau disampaikan katanya penting Ini bukan saat yang tepat sayang Nanti aja Kenapa sih tinggal ngomong aja Kan udah terancur datang juga Kenapa Orang tuaku menanyakan kapan kita akan menikah Katanya kita berpacaran sudah terlalu lama Mereka khawatir kok kamu gak lamar-lamar aku Takutnya dipikir kamu Enggak serius Maksudnya Tunggu tunggu Orang tuamu bilang aku gak serius Ini kenapa sih mereka gak bisa sabar Nih ya kalau aku gak serius Itu mobil di depan Mobil ngelak siapa yang beliin Renovasi rumah kamu Pake uangnya siapa Dari hongkong Dari langit Sampai ujung kepala kamunya Sampai kaki Itu siapa yang beliin Kalau bukan aku Sampai warisaku ludes Itu semuanya gara-gara kamu Terus kamu masih maksa-maksa aku lagi Bilangin sama mereka Kalau mereka tuh semaksa-maksa aku ya Aku putusin sekalian kamu Tega ya kamu bicara seperti itu sama aku Aku pikir semua pemberian kamu itu Ada lebut di cinta kamu sama aku Kalau semua itu cuma menganggap aku rendah Aku gak akan terima Terus Kamu berpikir Dan kamu menganggap aku seperti barang-barang milik kamu Kalau kamu udah bosan Kamu akan bosan Begitu aja Ya kalau kamu gak mau dibilang kayak gitu Kamu jangan banyak menutup sama aku Lagian ini semua gara-gara orang tua kamu Kebanyakan baksa Aku tuh gak bisa dibaksa Tunggu kan aku Aku tuh males bahas ini Aku gak mau bahas ini lagi Aku minta maaf Aku buat kamu marah Besok aku kesini lagi Aku pulang dulu ya Ya Tuhan Apakah Randy Orang yang pas buat aku Cinta tidak menganggap aku lebih dari teman Hanya dengan satu cara aku bisa dikatakan cinta Aku harus menemui cinta sebagai superboy Untung ada di sepeninggalan ayah yang bisa tahu Aku bisa menemui cinta Walaupun sebagai superboy Kepala 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 Tidak ada orang yang mendengarnya. 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 Jangan, Romy, jangan. Dia orang yang hilang, tidak aku dibal. Jangan. Jadi lo superboy? Jangan lo berani deketin adik gue lagi. Cukup, cukup, Romy. Jangan lari, lo. Jinta, kamu tuh ngapain si deketin sama dia? Mungkin aja ini orang jahat, tau gak? Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu, ya? Maafin aku, Ma. Aku belum bisa balas kematian, Ma. Tapi aku udah nemuin manusia super yang bisa berlari dengan cepat. Dan kekuatan super seperti itu, cuma bisa diturunin pada anaknya. Sama seperti kekuatan Mama yang ada dalam darahku, Ma. Superboy. Dia adalah anak dari orang yang nyakitin Mama. Aku akan ngajarin superboy, Ma. Dan akan rusin cita-cita Mama untuk kuasa hidup. Aku gak bisa lepasin pikiranku dari superboy. Randy. Randy. Randy selama ini pikirannya kalau aku cuma bisa habisin harta dia aja. Dia gak pernah peduli sama perasaan aku. perasaan aku rela melakukan apa aja buat dia. beda banget sama superboy. Dari tatapannya, dia bisa bikin hati aku tenang. aku harus ketemu lagi sama dia. Aku harus ketemu sama superboy. Aku harus ketemu sama juga ya. Aku harus ketemu sama juga ya. Tui-tui. 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 Sepertinya enggak ada orang Tolong 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 Jangan-jangan cari delbar ya Sampai jumpa 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 Jangan pergi Jangan Jangan Seberapa hari Jangan Jangan Apakah ini Ini apa-apa Meluk-semu membantu Sayang Dia dulu yang meluk-meluk aku Kamu ingat kan Waktu cinta Dia masuk ke kamaran cinta Terus Dia Emang ngetap Sayang kamu lagi tuh dia Memang begitu Iya Sini Maaf Pergi Kamu gak apa-apa Iya gak apa-apa sayang Rasa ini udah berapa sepelajaran Syukurlah Mudah-mudahan Karim gak mencurigai Kalau aku superboy Ternyata si pembantu Tapi kenapa rasanya sama dengan waktu aku Memeluk superboy Kamu gak apa-apa kan Rasa itu si boy Udah aku kasih pelajaran Rendy sama sekali beda dengan superboy Tapi Pembantu itu rasanya mirip Gak, gak mungkin Tadi aku mungkin masih mimpi Sayang Kamu tau gak Ini gara-gara si boy Moodku tuh jadi berantakan Padahal tadi pas aku dateng Aku tuh bawa berita bagus Bawa berita sukses buat kita Berita apa sayang Sayang kamu tau gak Aku resmi diterima Maksud dalam tim lari Dan aku posisinya nomor dua Salam lagi sayang ya Dan gak mau tau itu artinya apa Itu artinya Tahun ini kita bisa menikah secepatnya Gimana aku bisa nikah dengan Rendy Kalau aku masih mikirin superboy Kamu gak happy Aku happy Bener Sayang Aku mau ngadain pesta kecil-kecilan Maksudku ini kan momen Gak boleh dilewatin begitu aja kan Aku mengundang semua teman-teman tim lari Nanti kita bikin barbecue di depan Di taman depan Tadi aku sempet lewat tuh Di supermarket Dan ada dari kibis Kuali mau beli persenak Undang aja semua anak-anak ya Iya Seru Lari-lari coba Lari-lari coba Tadi aku Tidak berada terlagi menurut aku, aku di marah sama aku. Cinta pasti menanggap aku peculnya. Padahal dia ada kubingan superboy. Aku harus kasih tahu siapa aku sebenarnya. Cinta. Superboy! Superboy! Cinta, ada yang saya katakan sama kamu. Saya yakin kamu bisa menjaga rahasia ini. Tapi, kenapa kamu melakukan ini, Superboy? Saya tidak ingin ada rahasia diantara kita. Saya ingin kamu tahu siapa saya sebenarnya. Superboy! 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 Aku tak ngertia kamu sampai... einfach mau datang juga. Boi! Maaf, masa siapa banget. skill. Bagaimana apaan di sini? Hanya miras itu Eh, saya yang diulat Jangan lupa Terima kasih Selama ini Selama ini Seandainya kau tahu Ku tak ingin kau pergi Meninggalkanku sendiri bersama bayanganku Seandainya kau tahu Terus selalu cinta Jangan kau lupa kenanganan kita Selama ini Selama ini Cinta ku tulus padamu Selain ku jujur padamu Biar kelas saja semua berkata tidak Jangan berciak terpadamu Baik-baik, saya akan cari jalan tuarnya Ya Alah Randy sakit juga lagi Berarti cuma Robby sama dua pelari lainnya yang tidak keracunan makanan Pasti dari makanan rumah Randy kemarin deh Untung kemarin aku gak makan Makanya sekarang aku gak kena Eh, kamu gak apa-apa kan? Kemarin aku liat kamu makan daging gitu loh Gak apa-apa Mungkin aja daya tahan tubuh aku lebih kuat Masalahnya kita gak punya cukup waktu untuk bisa cari pelari lain Dan kita tahu Boy cukup cepat Dia bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk sepuluh besar Atau kompetisi kita akan berakhir hari ini Kamu gak mau kan hal itu terjadi Pak Darwin Silahkan masuk pak Ini sih ya pak Halo Pak 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 Darwin Pak maaf saya masih belum bisa bertanding hari ini Saya perutnya masih sakit sekali Tapi pak Darwin sudah dapat pengganti saya kan Oh maaf silahkan duduk pak Gak usah-gak usah Saya sebentar aja Belum, saya belum dapat gantinya Makanya saya datang kesini sekarang Saya mau minta bantuan kamu Boy Apa kamu bisa bertanding hari ini? Saya ingin bantu pak tapi Tapi saya gak bisa meninggalkan adik saya Dia lagi sakit parah Jadi itu alasan kamu Kenapa kamu keluar dari tim Untuk rawat adik kamu Saya akan carikan dokter untuk rawat adik kamu Dan kalau kamu menang hari ini Kamu otomatis masuk tim Dan saya juga akan carikan perawat Untuk bisa ngerawat adik kamu Sementara kamu ada di luar rumah Gimana? Kamu setuju? Baik pak Saya setuju Baik Terima kasih Ya saya permisi ya Terima kasih Terima kasih Renny Bagaimana dengan ayo Renny? Kapan kamu bawa dia pulang? Ya nanti Kalau pertandingan ini udah selesai Baru saya suruh orang bawa ayo kesini Ngerti? Tapi Renny Itu terlalu lama Ayo harus minum obat Kalau gak dia bisa sakit parah Atau mungkin bisa meninggal Oh jadi kamu mau atur saya? Yang pengen kendali itu disini saya Bagaimana dengan kamu? Udah yuk Kamar yuk Lebih berin aja Udah yuk Terus keluar dari sini Keluarga Bisa meninggal Tapi dimana Eva Eva Eva